Halo, selamat pagi semuanya, semangat pagi, ketemu lagi dengan saya, Audianti, saya adalah seorang director di Oriflame, dan hari ini saya akan bercerita tentang peluang bisnis yang disediakan oleh Oriflame untuk teman-teman semua. Kita mulai saja ya, presentasi bisnisnya malam ini. Pertama-tama, silakan teman-teman memperkenalkan diri, kemudian teman-teman juga cerita diajak oleh siapa datang ke acara ini, sehingga kita bisa tahu nih, kira-kira teman-teman latar belakangnya apa, gitu ya, supaya kita saling kenal, saling akrab, jadi bisa mulai untuk saling bertukar pikiran. Ya, pada kali ini saya akan bercerita banyak tentang Oriflame dan berbagai peluang usaha yang ada di dalam bisnis ini, serta bagaimana cara untuk mendapatkannya, dan apa-apa saja yang bisa didapat dan bisa dikejar di bisnis ini. Oke, kita langsung mulai ke slide berikutnya ya. Nah, ini adalah perkenalan dari perusahaan di mana kami semua, para member Oriflame, bernaung. Jadi, biasanya teman-teman yang baru saja mengenal Oriflame juga sering mendengar kata-kata di BC Network. Apa sih Oriflame itu, dan apa sih di BC Network itu, saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Seperti dilihat di gambar sebelah kiri atas, kedua pria tersebut adalah kakak beradik, Robert dan Jonas Afjohnik, yang tinggal di Sweden, yang pertama kali menciptakan Oriflame. Ya, seperti teman-teman juga lihat, Oriflame itu datang dari Sweden, merupakan produk-produk kecantikan yang berasal dari negara Sweden, di mana perusahaan Oriflame sendiri didirikan oleh kedua kakak beradik ini yang mempunyai visi ingin mewujudkan impian. Ya, mereka memulai bisnis ini dengan sebuah cita-cita, yaitu ingin membantu sebanyak mungkin orang yang mungkin dalam kehidupan yang umum, seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan. Ya, jadi contohnya adalah beberapa orang yang mungkin pendidikannya kurang cukup, sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, atau orang-orang yang mungkin pendidikannya sudah cukup tapi tidak punya pengalaman, dan secara karakteristik mungkin memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga tidak dapat lolos dalam persaingan kerja, gitu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi, kedua kakak beradik ini, Robert dan Jonas Afjonek, ingin menciptakan sebuah peluang usaha yang bisa dipakai oleh siapapun dengan latar belakang apapun, ya. Oke, kemudian di bawahnya, di sebelah kanan bawah, itu kita melihat ada tiga orang wanita cantik, gitu ya. Kebetulan tiga orang wanita cantik ini adalah orang yang sebenarnya punya visi yang sangat besar, gitu ya. Dan mereka bergabung di Oriflame dengan alasannya masing-masing. Yang paling kiri adalah Sarah Saleh Sugarda, yang tengah ini adalah Dini Santi, dan yang paling kanan adalah Nadia Myutia. Ketiga wanita ini berkolaborasi untuk membantu banyak orang menemukan peluang bisnis yang bisa dikerjakan dengan lebih mudah, dan bisa merupakan pilihan. Dari lapangan-lapangan pekerjaan atau peluang-peluang bisnis yang sudah ada. Mereka adalah tiga orang sahabat, terutama yang dua orang di sebelah kanan, Dini Santi dan Nadia Myutia. Mereka lah yang berinisiatif menciptakan klub DBC Network, yaitu salah satu klub yang berada di lingkungan Oriflame Indonesia. Jadi di Oriflame Indonesia itu ada banyak sekali member-member yang membentuk klub macam-macam. Ada lebih dari puluhan, bahkan mungkin lebih dari seratus sekarang ya, klub-klub yang ada di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah DBC Network, yang merupakan klub pertama yang menjalankan bisnis ini secara online. Yaitu banyak memberikan fasilitas-fasilitas di mana kita bisa melakukan bisnis Oriflame ini melalui internet. Jadi bisa diakses melalui gadget masing-masing, seperti handphone, tablet, iPad, iPhone, dan lain-lain. Dan juga tetap berada dalam naungan Oriflame, dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar bisnis MLM Oriflame. Jadi, Sarah Sugarda sendiri adalah ketua pengurus DBC Network. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kinerja. Kinerja DBC Network. Jadi DBC Network ini bukan cuma sekedar klub kumpul-kumpul, tapi ada organisasi resminya yang berkekuatan hukum, dan ada pengurusnya sangat profesional. Sehingga kita mendapatkan support tambahan lagi di luar support yang sudah diberikan Oriflame, kita mendapatkan lagi tambahan support, terutamanya adalah fasilitas online dari DBC Network. Jadi secara umum, kita bisa katakan bahwa semua member DBC Network itu pastilah member Oriflame. Tetapi tidak semua member Oriflame adalah member DBC Network, karena DBC Network hanyalah satu klub yang ada di Oriflame. Walaupun DBC Network diakui sebagai klub dengan percepatan perkembangan jaringan terbesar dan terbaik di seluruh dunia. Dari seluruh Oriflame di 65 negara lebih, DBC Network diakui sebagai klub dengan perkembangan tercepat dan terbaik. Alhamdulillah, kami-kami yang ada di sini sudah berada di grup yang tepat, makanya jangan lagi ragu untuk teman-teman yang belum bergabung. Teman-teman sudah bertemu dengan orang yang tepat untuk bisa menjalankan bisnis ini secara lebih efektif dan efisien. Kemudian, saya juga akan melanjutkan ke slide berikutnya. Tentunya, sebelum teman-teman yang ada di sini ingin bergabung dengan Oriflame, teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa ya saya harus gabung dengan Oriflame? Apa sih yang ditawarkan oleh Oriflame? Saya akan dapat keuntungan apa ya dari Oriflame ini? Nah, saya akan mulai bergerak dari bundaran-bundaran yang ada di sebelah kiri, dari atas ke bawah, lalu saya akan berpindah ke bundaran-bundaran yang di sebelah kanan, dari atas ke bawah. Saya akan ceritakan satu-satu. Hal ini yang kita di Oriflame sering sebutkan sebagai sembilan keuntungan bergabung. Apa saja? Yang pertama, ada bundaran 30%. Artinya apa? Artinya Oriflame menawarkan keuntungan penjualan langsung sebesar 30%. Jadi uniknya Oriflame ini adalah begitu teman-teman join atau bergabung dengan Oriflame, teman-teman langsung bisa menghasilkan uang dengan melakukan penjualan produk yang hanya bermodalkan katalog yang diberikan secara gratis baik oleh upline atau mungkin sponsor Anda. Dari penjualan produk ini, teman-teman akan mendapatkan keuntungan 30% yang merupakan selisih antara harga katalog dengan harga member. Jadi, produknya dijual dengan harga katalog sehingga teman-teman menerima uang sejumlah harga katalog. Namun, uang yang harus teman-teman bayarkan ketika membeli produk yang bersangkutan ke Oriflame lebih murah 30% daripada harga katalog yang disebut dengan harga member. Itulah sebabnya dari setiap produk yang teman-teman berhasil jual, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan 30%. Luar biasa ya, tanpa modal gitu ya, hanya dengan bergabung dan memiliki katalog, teman-teman langsung bisa mendapatkan produk sebesar 30%. Tanpa harus melakukan stok lebih dahulu, tanpa harus mengeluarkan modal yang besar untuk membeli barang, hanya bermodalkan katalog asalkan teman-teman tahu caranya dan yang akan kami ajarkan tentunya, teman-teman langsung bisa mendapatkan keuntungan 30%. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah promo. Di bundaran hitam itu ada tulisan promo. Apa yang disebut dengan promo? Di banyak waktu, hampir di setiap bulan ya, selalu ada sebuah promo yang memungkinkan teman-teman mendapatkan produk secara gratis. Ya, atau minimal mendapatkan diskon yang sangat besar. Promo-promo ini banyak sekali yang kita sering kenal sebagai welcome program, business class, atau super business class, atau welcome back promo, atau online bazar, atau produk-produk SPO, dan banyak sekali promo-promo yang ada di setiap bulannya, yang teman-teman bisa kejar sesuai dengan persaratan yang disediakan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan produk tersebut secara gratis, dan produk gratis ini tentu saja bisa teman-teman gunakan, baik sebagai sampel penjualan, maupun bisa teman-teman jual dalam bentuk utuh, sehingga kalau Anda mendapatkannya gratis, maka ketika dijual tentu keuntungannya 100%, ya, jadi sekali lagi akan bisa teman-teman terima dalam bentuk uang juga, ya, kemudian yang ketiga di bundaran ungu kita lihat PD, PD adalah singkatan dari performance discount, ya, di orifu yang kita mengenal yang disebut dengan performance discount, apa itu performance discount atau PD? sebenarnya secara mudahnya adalah keuntungan terhadap omset, ya, komisi terhadap omset. Nanti teman-teman akan melihat ada beberapa level di oriflame yang nama levelnya itu merupakan angka persentase, karena angka persentase itu mewakili performance discount atau komisi terhadap omsetnya teman-teman di level tersebut. Semakin banyak teman-teman bisa mendapatkan penjualan produk di jaringan, maka performance discount yang didapat juga akan semakin besar. Performance discount ini bisa teman-teman dapatkan dari mulai 30 ribu per bulan sampai jutaan per bulan, ya, tergantung dari komposisi jaringan teman-teman. bahkan kalau sampai dengan bonus maka bisa sampai 1 miliar sebulan berada di level tertinggi yang disediakan oriflame. Jadi, untuk para pebisnis tentu saja inilah yang dikejar, ya, bukan hanya sekedar keuntungan penjualan 30%, bukan hanya sekedar produk-produk gratis yang didapat dari promo, tetapi yang utama dikejar adalah performance discount ini, tentu saja, karena dia memberikan penghasilan bulanan yang teman-teman sendiri bisa tentukan dengan cara mengejar perkembangan jaringan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh oriflame dan dengan cara-cara yang diajarkan di jaringan teman-teman oleh para upline-nya. Kemudian, di lingkaran paling bawah sebelah kiri yang berwarna biru, kita melihat tulisan CA. Apa itu CA? CA adalah cash award. Cash award adalah sebuah hadiah tambahan lagi dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada member ketika mereka mencapai level tertentu untuk pertama kalinya. Kita sebutnya, kalau kita mencapai sebuah level tertentu untuk pertama kalinya, kita sebut sebagai new achiever. Nah, new achiever ini yang akan menerima cash award dan dimulai dari level director. Level director akan mendapatkan cash award sebesar 7 juta rupiah, sudah dipotong pajak, jadi bersih 7 juta rupiah dan akan dikirimkan ke rekening. Dan tidak hanya di level director, di level-level berikutnya pun ada cash award untuk para new achiever yang rentangnya dari mulai 7 juta rupiah sampai dengan 7 miliar. Itu bisa teman-teman raih sebagai bonus dari prestasi teman-teman ketika berhasil naik level yang dimulai dari level director ke atas atau kita sebut director up. Oke? Nah, kita pindah ke sebelah kanan ada lingkaran hijau terang yang tulisannya car. Ya, betul. Car adalah mobil. Dapat mobil di Oriflame? Ya, Oriflame menyediakan 5 buah mobil mewah yang diberikan kepada teman-teman jika teman-teman mencapai level-level tertentu. Ada yang disebut dengan car program dan ada yang disebut dengan car bonus. Car program ada dua, yaitu Honda New CR-V di level diamond director dan saat ini Mercy CLA 200 di level executive director. Apa yang disebut dengan car program? Yaitu pemberian Oriflame berupa sebuah mobil yang akan dicicil oleh Oriflame selama 4 tahun dengan syarat bahwa downline tersebut berhasil naik di level tertentu. Contohnya kalau Honda New CR-V apabila downline tersebut atau konsultan tersebut sampai di level diamond director dan bisa tetap mempertahankan level diamond director di 4 tahun selama mobil tersebut dicicil oleh Oriflame. Jika turun dari level diamond director maka sang konsultan harus mencicil sendiri cicilan mobil per bulannya. Namun ketika dia kembali lagi ke level diamond director maka mobil tersebut akan kembali dicicil oleh Oriflame. Namun tetap saja mobil tersebut saat diberikan pertama kalinya kepada si konsultan sudah menggunakan nama pribadi konsultan sehingga mobil tersebut tidak akan pernah ditarik hanya tidak dicicilkan saja jika levelnya turun. Jadi mobil itu tetap akan menjadi hak Anda. Demikian juga dengan Mercy CLA 200 yang disaratkan agar tetap berada di level executive director selama mobil tersebut dicicilkan oleh Oriflame selama 4 tahun. Setelah 4 tahun maka mobil tersebut bisa teman-teman jual atau teman-teman gunakan untuk hal lainnya. Jadi teman-teman itu yang disebut dengan car program. Lalu ada juga yang disebut dengan car bonus. Car bonus ini adalah 3 buah mobil yang akan diberikan di level-level di atas president director. Pada saat pertama kali teman-teman mencapai level president director maka teman-teman akan mendapatkan mobil Mercedes C240. Kemudian di level berikutnya adalah di level gold president director teman-teman mendapatkan lagi Mercedes baru. Dan di terakhir pada saat teman-teman berada di level sapphire president director maka teman-teman mendapatkan lagi hadiah mobil terakhir yaitu Mercedes ML. Bedanya dengan car program kalau car bonus ini begitu teman-teman mencapai level tersebut mobil ini langsung diberikan tanpa syarat. Jadi tidak dicicil lagi namun langsung dibayar lunas oleh Oriflame dan BPKB langsung dapat dimiliki saat itu juga. Itu bedanya car bonus dengan car program. Bayangkan, luar biasa sekali ya yang diberikan oleh Oriflame dan sampai saat ini di Indonesia mobil ini sudah bertebaran di mana-mana ya. Teman-teman pasti pernah lah di jalan akan melihat sebuah mobil Honda New CR-V atau BMW 320 dulu tahun lalu ya yang memajang stiker Oriflame di kaca belakangnya. Yang berikutnya di lingkaran berwarna toska ada tulisan LN yaitu jalan-jalan ke luar negeri. Apa yang ditawarkan Oriflame adalah jalan-jalan ke luar negeri yaitu conference-conference yang dilakukan oleh Oriflame di seluruh dunia dan ini dapat diperoleh oleh kita sampai maksimal 4 kali setahun. Dari mulai disebut dengan gold conference lalu ada diamond conference kemudian ada executive conference dan ada global leader conference atau president up. Untuk gold conference biasanya ada persyaratan split out tertentu dan akan dilakukan selama 5 hari di sebuah negara di luar negeri. Dan pada saat gold conference ini biasanya ada di antara 5 hari tersebut ada 1,5 sampai 2 hari yang digunakan untuk conference dan sisanya waktu bebas untuk perjalan-jalan. Sedangkan untuk diamond conference juga biasanya dilakukan 5 hari namun biasanya conference-nya hanya kurang dari 1 hari. Hanya beberapa jam saja. Kemudian di executive conference lebih-lebih lagi biasanya hanya ada jamuan selama 2 sampai 3 jam saja kemudian sisanya hari bebas. Sama, seminggu juga. Dan biasanya executive conference dan diamond conference itu berlangsung berdekatan. Sehingga biasanya yang berangkat ke executive conference itu langsung otomatis ikut juga diamond conference. Kemudian yang terakhir adalah president conference atau global conference ini adalah benar-benar sekedar pertemuan di tempat-tempat eksklusif di luar negeri untuk para member yang sudah mencapai level tersebut. Dan berjalan-jalan ke luar negeri ini benar-benar gratis loh diberikan oleh Oriflame karena saya sendiri pernah membuktikannya. Kita benar-benar tinggal angkat koper. Pasport diurusin sama Oriflame, visa dibayarin sama Oriflame, pesawat dibayarin full sama Oriflame, tempat tinggal akomodasi dan sarapan pagi serta kadang ada juga dinernya di malam hari semua dibayar full dari Oriflame plus kita mendapatkan goodie bag produk-produk luar biasa khusus untuk conference tersebut dari Oriflame. Bahkan untuk executive conference biasanya mereka menggunakan pusawat charter yang isinya hanya leader-leader executive director saja. Luar biasa sekali. Untuk tahun ini, gold conference akan berlangsung di London. Kemudian diamond conference akan berlangsung di Abu Dhabi. Kemudian executive conference akan berlangsung di Qatar. Jadi perjalanan yang luar biasa sekali. Saya sendiri pernah mengikuti gold conference di Dubai. Itu luar biasa banget. Jadi ini adalah kesempatan yang lebih sangat mungkin banget dikejar di Oriflame. Kemudian di lingkaran coklat emas, nomor tiga aku tulis flex. Maksudnya adalah waktu yang sangat fleksibel dalam mengerjakan bisnis ini. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya melakukan presentasi bisnis ataupun meeting hanya secara online dari komputer dan bisa dilakukan di malam hari saat seluruh keluarga sudah mulai nyenyak tertidur, sudah beristirahat, di mana tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga sudah selesai. Jadi benar-benar waktu yang fleksibel, teman-teman bekerja sama sibuknya dengan yang kerja di kantor, namun bisa melakukannya di waktu-waktu yang diinginkan. Tidak harus seperti di kantor, yang jam tujuh harus sudah hadir, sementara jam lima baru boleh pulang. Kalau di Oriflame, kita bisa atur sendiri jam yang akan kita gunakan untuk bekerja kapan dan kita bisa atur juga pekerjaan apa yang akan kita kerjakan. Benar-benar fleksibel, tidak harus berada di satu tempat, bisa dilakukan menggunakan handphone, tablet, bisa sambil berjalan, bisa sambil berpergian, sangat-sangat fleksibel. Dan ini adalah salah satu keuntungan yang luar biasa sekali di mana sulit sekali mendapatkan kesempatan untuk seperti ini, di mana kita, terutama ibu-ibu rumah tangga seperti saya, yang bisa benar-benar full mengurus anak di rumah, mengawasi mereka dan membantu mereka bertumbuh dan berkembang, serta benar-benar berbakti mengurus rumah tangga kepada suami, tapi tetap bisa memberikan hasil pemasukan keuangan yang sangat signifikan, dan bahkan bisa mengajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Ya, luar biasa sekali bukan? Yang kemudiannya adalah lingkaran berwarna orange, saya tulis self di situ, artinya adalah pengembangan diri, ya, atau self-development. Kenapa? Karena di Oriflame kita diajarkan banyak hal, tidak hanya sekedar mengenal produk-produk Oriflame, fungsi-fungsinya, latar belakang pembuatannya, serta bagaimana melakukan aplikasinya, juga mengerti tentang kebutuhan tubuh, kulit, dan perawatan diri, tentang nutrisi, karena kita ada minuman kesehatan juga, dan ilmu-ilmu lainnya yang merupakan ilmu-ilmu komplementer atau pelengkap untuk bisa menjadi seorang bisnismen, seperti ilmu manajemen waktu, ilmu komunikasi masa, ilmu internet marketing, ilmu mengembangkan jaringan atau memanage manusia, ilmu untuk bisa memberikan presentasi yang menarik, dan menginspirasi, itu semua bisa didapat. Bahkan banyak sekali motivasi-motivasi dari leader-leader terkenal, yang biasanya harus kita dapatkan dengan mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit, di Oriflame diberikan secara online, kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan. Jadi pengembangan diri akan merupakan salah satu keuntungan yang luar biasa di sini. Kita yang mungkin hanya di rumah saja tidak menjadi kuper, tapi akan memiliki banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, di bundaran merah sebelah kanan bawah, saya tuliskan waris, yaitu Oriflame dapat diwariskan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena selama ini saya sendiri pernah bekerja kantoran, dan saya tahu betapa sulitnya kita bekerja di kantor, mengorbankan banyak hal, dan apa yang kita dapatkan, hasil dari bekerja kantoran dengan mengorbankan banyak hal, itu hanya untuk saat ini saja. Dan tidak bisa kita turunkan kepada keturunan kita. Sehebat apapun kita menjadi orang di kantor, tetap saja kerja keras kita itu tidak akan bisa langsung kita turunkan kepada anak-anak kita tercinta. Tidak mungkin ya teman-teman berhasil bekerja keras bertahun-tahun, terus jadi manager, atau mungkin malah director, di perusahaan tempatnya bekerja, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu pada kita, maka anak kita yang akan langsung menjadi director di perusahaan tersebut. Itu tidak akan pernah terjadi, kecuali memang kita yang memiliki perusahaan itu. Itu pun tidak ada jaminan perusahaan akan berjalan dengan baik, begitu terjadi pergantian tersebut. Sementara di bisnis Oriflame ini, berapapun level kita, dimanapun posisi kita di sistem jaringan Oriflame, jika terjadi sesuatu pada kita, maka otomatis ahli waris kita dapat meneruskan bisnis kita. Dan luar biasanya adalah, di bisnis kita ini, pada saat kita tinggalkan, sistem tetap berjalan. Akan tetap ada upline-upline yang akan membimbing anak kita yang nantinya menggantikan kita. Downline-downline di bawah kita pun masih akan tetap ada dan aktif bergerak, membantu anak kita yang memulai dari awal bisnis ini. Sistem Oriflame sendiri, manajemennya masih siap terus membantu, mensupport bisnis ini. Jadi benar-benar sangat mudah untuk dapat diteruskan oleh ahli waris kita. Bayangkan sesuatu yang teman-teman perjuangkan bertahun-tahun, bisa teman-teman tinggalkan begitu saja kepada ahli waris, dan akan tetap berjalan sebagaimana hasil perjuangan terakhir dari teman-teman. Luar biasa sekali kan bisnis ini? Dari sini saja saya yakin sekali teman-teman sudah sangat ingin bergabung. Tapi saya akan cerita lebih banyak lagi. Nah, ini contohnya yang saya ceritakan tadi, bahwa kita bisa menghasilkan keuntungan 30% dari hasil penjualan. Contohnya, jika saya menjual parfum by Marcel Eude Parfum ini, di mana harga katalognya adalah Rp449.000, maka angka tersebut yang akan dibayarkan oleh orang yang membeli parfum ini. Sementara harga membernya yang harus saya bayarkan ke Oriflame adalah Rp345.000, maka terdapat selisih keuntungan kita sebesar Rp104.000, yang kalau kita bagi dengan harga member sebesar Rp345.000, maka angka tersebut adalah 30%-nya. Jadi, kita akan langsung mendapatkan keuntungan 30% dalam bentuk uang cash, ketika kita menjual produk-produk Oriflame. Bayangkan, dengan hanya bermodalkan katalog dan ilmu yang kita dapat dari upline-upline tentang fungsi dan kehebatan produk tersebut. Apalagi kalau parfum, tentu saja mudah sekali menjualnya karena tidak harus diceritakan bagaimana cara menggunakannya. Hampir semua orang juga sudah tahu. Jadi, luar biasa sekali kalau kita langsung join, dan hari ini juga kita langsung menghasilkan uang. Lalu, jenjang karir yang luar biasa yang tadi saya ceritakan. Teman-teman bisa lihat di sini ada lima buah mobil, ada begitu banyak level yang bisa teman-teman dapatkan dari mulai 0% sampai di Diamond President Director paling atas. Teman-teman juga mendapatkan PIN dengan mata berlian yang berbeda-beda, dan ini adalah emas asli yang bisa teman-teman jadikan investasi. Teman-teman juga dapat cash award di setiap levelnya, 7 juta di level Director, 14 juta di level Gold Director, 21 juta di level Senior Gold Director, 28 juta di level Sapphire Director, 42 juta di level Diamond Director, dan seterusnya. Karena Diamond Director itu baru di sini, teman-teman. Baru di mobil pertama. Sementara masih banyak sekali level di atas dengan cash award yang makin membesar pula, di mana teman-teman bisa lihat di ujungnya, cash award-nya sebesar 7 miliar, dengan penghasilan bulanan sekitar 1 miliar di level tertinggi, yaitu Diamond President Director. Dan level ini sudah ada pemiliknya, sudah ada yang sampai di level ini, seorang Rusia dan yang baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, dan mewariskan bisnis ini kepada suami dan anaknya. Bayangkan, luar biasa sekali kan? Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Hanya karena teman-teman mendapat sedikit tantangan, lalu teman-teman melepas sebuah jenjang karir sepanjang ini, sayang sekali. Akan sangat-sangat bermanfaat untuk diperjuangkan. Lalu, support perusahaan yang merupakan perusahaan multinasional. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ini adalah negara-negara di mana Oriflame sudah berjalan puluhan tahun. Indonesia adalah negara yang saya, kalau saya tidak salah, ke-10 atau ke-12 yang dimasuki oleh Oriflame. Jadi, lebih banyak lagi negara-negara yang sudah lebih lama dari Indonesia menjalani Oriflame. Di Eropa ada Belarus, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, banyak sekali. Di Asia ada Armenia, China, India, Indonesia, Pakistan, Saudi, Thailand, Vietnam, di Afrika ada Algeria, Kenya, Nigeria, Tanzania, di Latin America ada Amerika, Central America atau USA, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, dan Peru. Bayangkan. Kalau bukan perusahaan besar yang sangat bergensi dan mampu untuk memakmurkan seluruh anggota-anggotanya, tidak mungkin Oriflame bisa survive di puluhan negara di seluruh dunia seperti ini. Jadi, Oriflame bukan perusahaan kecil ya teman-teman, bukan perusahaan yang baru muncul kemarin dan akan hilang dalam 3 tahun ke depan. Bahkan di Indonesia pun dia sudah 29 tahun berdiri dan di luar di seluruh dunia, di Sweden terutama Oriflame sudah 48 tahun berdiri. Dan banyak sekali reward-reward luar biasa yang selalu bentuknya sebagian besar adalah uang. Sehingga teman-teman tidak perlu menumpuk produk, tidak perlu mendapatkan hadiah-hadiah yang harus dijual lagi capek-capek. Tapi sebagian besar reward dari Oriflame adalah uang. Jadi itulah yang kita butuhkan untuk perkembangan kehidupan keluarga kita. Betul? Kemudian, kalau kita bandingkan dengan bisnis lain, bagaimana sih bisnis Oriflame? Di bulan ini teman-teman untuk memulai bisnis Oriflame, teman-teman bisa daftar hanya dengan Rp24.900. Ya, bayangkan sekali makan di Kentucky Fried Chicken saja bisa lebih loh daripada segitu. Kalau teman-teman alihkan satu kali makan di Fried Chicken menjadi pendaftaran di Oriflame, itu artinya sudah membuka kotak harta karun di mana teman-teman bisa mendapatkan yang saya sebutkan sejak tadi. Dan untuk memulai bisnis ini, kita bisa murni berjualan. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan modal awal. Dan kalaupun kita mau mengeluarkan modal awal untuk tutup poin, yang diperlukan hanya Rp650.000 saja. Kemudian kita bisa langsung melakukan rekrutmen sebesar-besarnya agar jalan kita segera berkembang. Tanpa ada usaha-usaha lain. Tidak perlu mencatat administrasi, tidak perlu melakukan strategi promosi, tidak perlu punya pegawai, tidak perlu menyewa ruangan. Semuanya sudah ditangani oleh Oriflame. Kita hanya tinggal menjalankannya saja. Kita bandingkan dengan berbagai perusahaan lain. Kita lihat yang paling kiri bawah itu adalah Puri Ayu Marta Tilaar. Kalau kita ingin mempunyai semacam sanggar kecantikan, di mana kita bisa memberikan fasilitas-fasilitas atau layanan-layanan kecantikan, baik itu langsung maupun beberapa pendidikan, yang disebut oleh Marta Tilaar Group sebagai Puri Ayu, teman-teman diperkirakan memiliki investasi 100 sampai 250 juta rupiah. Baru teman-teman bisa menjalankan bisnis tersebut. Bayangkan, itu angka yang sangat besar. Kemudian, misalnya kita ingin buka restoran yang sekarang lagi happening, Pecelelela, milik Rangga Umara. Pecelelela ini merupakan restoran makan yang menjual banyak makanan unik yang lumayan diminati oleh banyak orang gitu ya. Untuk investasi awalnya, teman-teman harus punya minimal 75 juta rupiah. Seperti yang saya beri kotak merah di situ ya. Bayangkan, itu untuk benar-benar memulai franchise ini, baik berupa tempat, pegawai, modal pertama, dan lain-lain. 75 juta rupiah. Lalu, mungkin teman-teman mau punya franchise Indomaret yang sudah pasti untung dan bisa diletakkan di mana saja gitu ya. Kayaknya benar-benar lagi happening banget semua orang berhasil di bisnis ini. Kita lihat, investasi yang dibutuhkan untuk busa buka Indomaret adalah minimal 386 juta. Jadi, benar-benar modal yang tidak sedikit untuk bisa memulai bisnis seperti ini. Ataupun misalnya bisnis kecil-kecilan, teman-teman mungkin tahu teh poci yang banyak dijual di pasar-pasar, di pinggir jalan, atau di mall yang hanya butuh gerai kecil saja dan satu orang pegawai biasanya cukup laris, terutama kalau suhu sedang panas, banyak sekali yang membeli es teh poci. Ini bisnis yang sangat sederhana. Bayangkan, modal yang dibutuhkan adalah 5 juta atau 7,5 juta tergantung besar gerai. Paling sedikit, kalau teman-teman ingin berbisnis, teman-teman harus punya uang 5 juta rupiah. Dibanding dengan Oriflame yang hanya 24.900 ditambah 650 ribu untuk tutup poin. Itu pun kalau produknya dijual, bisa kembali modal. Bayangkan, teman-teman. Dan ini tidak bisa ditinggal, tidak bisa dilakukan secara online. Teman-teman harus datang ke tempat bisnis, mengawasi sendiri, memastikan semuanya berjalan dengan lancar, lain dengan Oriflame yang bisa dijalankan melalui komputer atau gadget sambil tetap melakukan kegiatan sehari-hari. Bayangkan, sangat tidak rugi untuk bergabung dengan Oriflame. Kenapa sih, sebesar apa sih DBC Network berkembang sehingga saya harus bergabung dengan Oriflame? Teman-teman bisa lihat, begitu teman-teman bergabung, teman-teman akan mendapat sebuah web yang kita sebut dengan web replika. Di dalamnya, semua ilmu yang dibutuhkan sudah disediakan. Kenapa? Karena kebetulan, Dini Santi yang merupakan salah satu founder dari DBC Network adalah seorang ahli internet marketing Indonesia yang cukup terkenal. Sangat terkenal. Dan kemampuannya dalam ilmu internet marketing itu sangat-sangat luar biasa. Nah, orang tersebut yang merupakan ahli internet marketing menjalankan bisnis Oriflame ini dari level paling bawah. dimulai dari awal sama seperti teman-teman yang akan gabung sekarang sampai dengan dia sekarang berada di peringkat pernah menjadi nomor satu di Indonesia. Tahun lalu, Dini Santi adalah peringkat satu di Indonesia. Dan tahun ini, Nadia Mutia yang berada di peringkat nomor satu se-Indonesia. Jadi, jangan ragukan lagi bahwa web yang teman-teman dapatkan nanti akan benar-benar padat dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk bisa sukses di bisnis ini. Karena yang membuat adalah Dini Santi sendiri, co-founder dari DBC Network, yang jago ahli internet marketing, sehingga bisa menyediakan berbagai fasilitas yang teman-teman butuhkan untuk bisa menjadi sukses di bisnis ini sebagaimana Dini Santi yang sekarang berada di level Sapphire Executive Director dengan penghasilan lebih dari 160 juta per bulan. Bayangkan, teman-teman. Ini adalah modal yang luar biasa. Tanpa bantuan upline sekalipun, jika teman-teman benar-benar menguasai materi yang ada di dalam web ini, maka teman-teman bisa sukses. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah seperti yang kita lihat di sebelah kiri yang kita sebut dengan landing page. Ada belasan landing page yang disediakan secara gratis untuk teman-teman gunakan mempromosikan bisnis ini. Di sini ada enam yang saya tayangkan. Yaitu ada DBCN Belanja Bulanan yang menerangkan tentang bahwa mengarihkan belanja bulanan ke produk-produk Oriflame bisa merintis sebuah bisnis. Hanya dengan tutup poin, karena memindahkan sabun, sampo, dan berbagai kebutuhan lainnya di rumah. Kepada produk-produk Oriflame, kita sudah mulai bisa merintis bisnis ini dan merekrut, mengembangkan jaringan sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Di mana teman-teman setia kepada penggunaan produk tertentu yang setiap bulan teman-teman beli, tapi bisa memberikan penghasilan. Sangat kecil sekali kemungkinannya ya. Di landing page kedua ada kerja di rumah, di mana kita bisa dibukakan pikirannya bahwa kerja di kantor itu lebih berat daripada kita kerja di rumah, padahal penghasilan yang dikejar bisa sama besarnya asalkan kita benar-benar serius di bisnis ini. Di landing page ketiga adalah cerita tentang bagaimana Nadia Mutia merubah hidupnya dari orang yang tidak memiliki apa-apa dengan setumpuk hutang, sehingga akhirnya bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia dengan penghasilan yang luar biasa dan menginspirasi ratusan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu downline-downline yang ada di bawahnya sampai hari ini. Yang di sebelah kiri bawah kantor kedua. Kalau teman-teman sangat mencintai pekerjaan teman-teman, tidak ada salahnya teman-teman merintis sebuah bisnis di mana nanti jika kantor pertama teman-teman sudah tidak lagi bisa memberikan hasil, teman-teman bisa langsung beralih ke kantor kedua yang sama besarnya menghasilkannya. Lalu menebus impian. Apapun impian teman-teman, teman-teman bisa capai di Oriflame ini dan dipisahkan membantu kita untuk memujudkannya. Dan yang terakhir adalah Dare to Be di mana di situ adalah landing page yang dikhususkan untuk para anak muda yang ingin punya penghasilan. Anak muda yang tidak ingin menyusahkan orang tuanya, anak muda yang ingin mandiri, yang ingin sukses di usia yang sangat awal, bisa dilakukan di sini. Sudah terbukti banyak sekali yang berumur 23, 24, sampai 25 tahun sudah berada di level Diamond Director dengan penghasilan 30 juta per bulan. Jadi sangat mungkin anak muda bisa sukses di bisnis ini. Lalu kalau bisnis online lain, kira-kira bagaimana ya? Bukankah bisnis online lain juga banyak yang menarik? Betul. Di sini saya bawakan contohnya adalah Asian Brand. Asian Brand adalah sebuah bisnis online yang dimiliki oleh Ana Ahira, yang merupakan teman dari Dini Santi juga, merupakan ahli internet marketing di Indonesia. Dia termasuk salah satu ahli internet marketing terkemuka yang memberikan banyak pelatihan-pelatihan tentang bisnis online. Untuk bisa belajar di Asian Brand dan mendapatkan ilmu-ilmu bisnis online, maka kita harus membayar Rp199.000 per bulan untuk satu tahun pertama dan Rp99.000 per bulan untuk tahun kedua dan seterusnya. Atau teman-teman bisa mendapatkan diskon cukup dengan membayar Rp1.750.000 untuk satu tahun. Bayangkan, untuk mulai belajar tentang bisnis online, teman-teman butuh uang Rp199.000. Dan itu baru ilmu bisnis online-nya. Nah, teman-teman lihat sendiri di bawah apa saja yang dipelajari. Dasar-dasar internet marketing, cara riset pasar, cara menentukan ide bisnis, cara membuat website, dan macam-macam cara promosi. Dan semua ilmu itu diajarkan di level 9% di BBC Network Oriflame. Dan ini baru bisnis online-nya saja. Belum produknya, belum pemasarannya, belum pegawainya, belum pengirimannya, belum administrasinya, dan lain-lain. Jadi bayangkan kalau teman-teman ingin memulai bisnis online sendiri, tentu akan mengeluarkan banyak sekali modal, dan juga harus belajar jauh lebih banyak, karena di sini tidak ada orang yang bisa diduplikasi. Kalau di Oriflame kan produknya sama. Nadia Mutia yang berada di level Software Executive Director dengan penghasilan 160 juta per bulan pun menjual produk Oriflame. Sama dengan Anda yang mungkin baru saja bergabung. Lain dengan kalau di bisnis ini, setiap orang punya hal yang berbeda-beda, yang satu ada yang jual mukena misalnya, yang satu jual kue, yang satu jual sendal. Berbeda-beda, sehingga teman-teman untuk mendapatkan mentor yang persis bisa diduplikasi itu sangat sulit. Kemudian kehebatannya lagi dari Oriflame adalah karena kita menjalankannya secara online, maka kita bisa buka cabang di mana-mana. Selama terjangkau oleh internet, mereka bisa jadi partner Anda. Makanya saat dilakukan presentasi bisnis ini, saya bisa mengajak banyak orang dari berbagai penjuru Indonesia. Seperti contohnya, di kiri atas adalah salah seorang manajer saya yang berada di kota Nganjuk. Teman-teman bisa lihat sendiri, Dita Rahmi Aleksandri lives in Nganjuk. Dia bisa menjadi online saya dan berkembang menjadi seorang manajer dengan penghasilan jutaan per bulan. Kemudian yang di kanan, ini juga manajer saya, lives in Garut, seperti teman-teman lihat. Juga seorang manajer yang saya dapatkan dari online dan dia berada di kota Garut. Dan saya punya banyak sekali contoh-contoh lainnya di mana saya punya banyak online di area Sumatera Barat, di Lombok, di Surabaya, di Ponorogo. Jadi banyak sekali pelosok di Indonesia. Sehingga kita bisa buka cabang di mana-mana tanpa harus mengeluarkan modal tambahan. Karena orang-orang tersebut hanya butuh diajarkan. Sehingga mereka bisa berkembang sama hebatnya seperti yang kita alami. Lalu apa yang diperlukan untuk memulai? Gampang. Kalau investasi normal, teman-teman membayar Rp49.900. Di bulan ini ada promo, maka teman-teman hanya membayar Rp24.900 saja. Lalu dimulai dengan mempunyai 20 katalog seharga Rp69.900. Atau teman-teman bisa memulai dengan satu katalog dan segera membeli katalog-katalog berikutnya jika sudah mulai mendapatkan hasil. Dan syaratnya, investasi ini harus digabung dengan kemauan untuk belajar dan mencoba. Kemudian investasi waktu online dan offline tergantung dari persentase teman-teman bisa sisihkan. Kemudian cintai produknya dan kembangkan jaringan. Itu saja yang perlu dilakukan. Teman-teman belajar, lalu langsung praktek. Investasikan waktu untuk belajar, investasikan waktu untuk praktek. Jadi jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini. Lalu kita juga coba sendiri produknya, sehingga kita melihat sendiri bagaimana manfaat dan hebatnya produk-produk Oriflame, sehingga kita jatuh cinta dan bisa menceritakan produk-produk ini kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang tertarik dengan produk Oriflame dan juga tertarik kepada peluang bisnisnya. Ada promo apa? Di bulan ini ada berbagai promo, yaitu welcome program promo dan berbagai hadiah. Jadi, teman-teman mau merubah hidup sekarang, mau melakukan perubahan sekarang juga, sebelum terlambat, di mana teman-teman tidak lagi punya waktu untuk bisa melakukan apapun, yuk gabung sekarang, mumpung lagi promo, semuanya bisa dipelajari dan semuanya bisa dicapai, asalkan teman-teman benar-benar memiliki motivasi yang kuat dan pantang menyerah untuk menjalankan bisnis ini. Jadi, jangan lupa hubungi teman-teman yang mengajak Anda datang ke presentasi bisnis kali ini atau bisa hubungi saya, Audianti, di 0852-1621-0755. Saya ulangi, 0852-1621-0755 untuk segera bergabung dan mulai dibimbing untuk menghasilkan uang sebagaimana yang saya dapatkan sebesar 10 juta per bulan saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi manfaat dan membuat teman-teman merubah pikiran untuk mulai menjalankan bisnis ini dan sukses bersama saya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan semoga teman-teman segera bergabung dan sukses bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.